itu 4 jalur kan? oke dan gue bisa jalur 3, gue bisa jalur 4 keadaan malem itu gue ada di jalur 4 keadaan kenceng bang udah nyampe 80, 120 gue itu gue ngerasa nih, apa ya? nih mobil nih enteng gitu loh gue bawa nih enteng banget kata gue ya enteng banget, jalit-jalitnya juga enteng banget lewat bang, pop! ya gue mah ngerasanya orang, orang tuh bawa yang gue liat ya dalam kejadian itu, orang bawa karung gak tau orang bawa karung, gak tau orang baju putih pokoknya orang yang belet sih, begini nyebrang ya, kita mah begini langsung bang oh, refleks-replik 3 orang gitu ke depan gue nah di sekitar tol serang itu kayak ada yang ngomong berhenti bang, di kiri dalam mobil? ya penumpang gila gue ya atau kalau mau turun ke depan gue, ini kan tol gue kena PJR kayak mau bayar kagak lu, biaya kena kilangannya gue berhenti di kiri siapa yang mau turun be? kagak ada bang, tidur semua orang kok ada berangkat malem tapi lu denger kayak minta turun? jelas ya, ibe juga gak denger assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue Badru Caps Lock kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu abang-abang ganteng dari Jakarta nah, orang di sebelah gue nih dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu dia bertugas bawa bis dan mengalami kejadian yang pokoknya bikin bulu kaki merinding tapi syahdu oke, langsung aja nih kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini halo bang halo bang siapa namanya bang? Febri bang bang Febri, by the way tinggal dimana sekarang bang? sekarang domisili serang cengkareng iya gokil by the way nih bang Febri makasih ya udah hadir nih undangan kita buat berbagi kisah pengalaman waktu itu kejadian tahun berapa bang? ditarik ke belakang sekitar tahun 2012 bang ok 2011-2012 berarti udah kisaran berapa tahun tuh ya? 11 tahun 11 tahun ya dan kisah ini gak bisa lupain ya bang gak bisa bang yang ada saya ingin ngeluarin dah biar kelar yang ada di hati oke sebelum kita lanjut ceritanya buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya buat temen-temen yang udah subscribe kita banyak-banyak terima kasih selama youtube ini masih berdiri donasi akan terus berjalan oh iya nih buat temen-temen yang punya kisah pengalaman horornya jangan disimpen aja langsung aja kirim ceritanya ke nomor whatsapp ini nih kuy kita gibah bisa disini oke udah siap ya siapin posisir bahan terbaiknya siapin kopinya siapin kuacinya biar awet sampai selesai nyemilnya gaskin kita ke gibah misteri ah ah halo bang febri halo bang halo bang kisah pengalaman horornya nih bang jadi gua mau cerita ke giden yang 2011-2012 oke gua pengen keluarin lah unek-unek ini kan biar gak ada lagi di hati iya dan gua berani bercerita karena gua udah berdamai setelah kata sama yang bersinggungan di cerita ini oke dengan keluarga korban lah setelah kata gua udah tanggung jawab, gua udah bertemu, gua udah berdamai alhamdulillah udah baik-baik aja udah baik-baik aja makanya gua berani untuk ungkap ini ke temen-temen cerita lah gitu saya ini seorang supir ya supir bis bang ya oke supir bis itu trayek Kalidres Merak sebuah PO lah gak sih gak bisa saya sebutin namanya waktu itu saya berangkat sekitar pukul 4 dari terminal Kalidres 4 subuh nih? 4 sore bang 4 sore sore kejadiannya 4 sore saya berangkat normal semua tengkerang serang Cilegon Merak semua aman sampai nurunin penumpang di terminal Merak semua aman dulu kan terminal Merak itu awal lagi dibangun nih jadi ketika kita masuk muter begini nurunin penumpang disini kita maju lagi bang oke maju lagi untuk muter ke arah jalur nah waktu gua masuk ke dalam situ gua muter begini itu ban belakang gua kayak nginjak sesuatu ban belakang mobil ban belakang mobil itu ada bunyi kayak kucing kegencet kayak kucing kegencet gimana sih? kucing enggak bunyi bunyi begitu gua tanya kucing gue apaan? kambing kali oh yaudah ya sekarang kita mau mikir gipsi apa sih mau tiduran disitu ya kan setelah kata enggak ada mungkin selain binatang ya kan oh yaudah gua emang gak mikir apa-apa muter lah gua bang muter balik ke tempat ngetem gua disitu antrian ketiga udah nyampe situ kan gua turun ngecek nih apa kapan sih gua ban belakang gua sorot nih pake senter handphone Nokia gua dulu jadu darah yang gua gak tau itu darah apa ya karena kenaik gua bilang kambing ya gua yakinnya darah kambing ya kan iya iya fuck kambing orang nih gua tabrak ya kan gua pikir begitu udah dim-dimanya harusnya diganti rugi ya kan udah gua tinggal makan gua tinggal ngopi ada mobil belakang gua nih nah ngomong wah ada yang kelindes ya gua gak ngerasa itu bersih kesinambungan sama gua ya gua cuek aja ya kan karena lu belum tau kalo belum tau apa-apa karena gua mikirnya kambing iya iya akhirnya gua ngelak ke situ rame bang gua suruh lah kenek gua nih sebutlah nama kenek gua nih si E.B lah oke B ada apaan kata gua kan ya gua suruh dia ke sana bang balik dia lari ke gua weh orang yang kita kenain ha? orang oke orang dikenain sama kita panik bang gua bang manusiawi lah bang iya panik gua manusiawi gua gak nanya ini siapa itu siapa ya kan ya ya otak gua cuma disitu panik lah panik bener-bener panik dan gua langsung ngomong sama pengurus mobil gua nih gua beralasan gua minta berangkat duluan deh buat nyelak dua mobil depan gua nih panik bang karena kan masih redara di mobil gua panik gua E.B juga ada panik keadaan yaudahlah gua cabutnya oke ga mikirin penumpang apa penumpang apa gua di jalan cuman otakku nyanggut ke sana aja tuh iya cuman aman bang hari pertama itu untuk gua ngubur ke kalidres balik lagi nih aman oke mobil tuh gua taro selesai dari kalidres gua lari ke pool pool mobil garasi mobil lah ya untuk ngandangin mobil nyuci nge-ganti ban itu nge-ganti ban yang penuh darah itu gua sempet berhenti narik itu selama 2 hari gua kira bakal adem dua hari narik lagi dong nih ngelarin mobil kan oke nah kayaknya normal deh tuh ya normal deh tuh merasanya ya kan sampe merat dateng nih pengurus mobil gua di malem itu ini kalo menurut catatan lu yang masuk jam segini tetep kita manusiawi mau ngelak bang buktinya apa yang gak tau PO lain kali kata gua cuman gua disitu udah panik bang iya iya udah panik dia nanya begitu juga gak berani lebih dalam lagi mungkin setelah itu ngobrol ngobrol akhirnya gua ngeliat lah wajah si korban dari foto nih dulu jaman DBB kan ya nah si korban ini maaf ya orang ODGJ ODGJ oke yang gua pun sering sama dia gitu loh gua punya rokok nih rokok buat lu ini baju gua buat lu pake baju lu oh iya gitu bang ini baju gua buat lu ini buat lu sering gua ketemu dia ngenes juga bang ya kan aduh kenapa waktu itu gua gak ngeliat gua tolong udah ada pikiran kesitu bang cuman gua juga ada rasa takut kalo kasus gimana ini gua denger juga si korban nih udah di kubur di kebumikan karena kan ada desa di sebelah terminal merak namanya medaksa korban itu ya orang cuman keluarganya ada disitu oh ada juga keluarganya ada keluarganya disitu oke oke ya mungkin udah jalan peseratan takdirnya begitu kali bang hidup dia ada begitu gua yang jadi ini udah kejadian disitu wah agak blank juga bang kenapa gua bisa blank ini gua kenal yang gua lindes nih bukan orang bener anonim gitu loh orang yang sama kayak gua ngelindes temen gua sendiri silah katakan karena gua ngalamin interaksi sama dia tiap harinya gitu loh gua kenal sama si korban ini balik dari situ itu narik nih narik lagi kan ya narik narik dengan tatapan si pengurus gua ini udah kaya sama gua ya nanti sih di akhir cerita dia ini nih yang akan nganterin gua ke makam oke ya jalan nih gua ceritanya nih hari pertama normal walaupun ada sedikit sedikit gangguan lah yah namanya supir ada aja kayak ngerasa orang lewat oke cuman itu keadaan gua berangkat siang dari kalidres ke merak aman dari merak gua mau berangkat lagi nih cuman gua kapalan bang kapalan itu apa kapalan itu kita nunggu kapal bongkar oke bukan nunggu yang kayak gua pertama kali maaf waktu musibah kejadian itu gua bisa nyelak seenaknya gitu ini beda lagi ini kapalan tuh gua di atas jam 12 malem baru berangkat oke berangkat lah gua kita kan kalo yang dari Merak mau ke Jakarta kalo udah lewat jam 6 sore itu kita bisa masuk ke Cilegon untuk nyari penumpang sampe lah gua di simpang simpang aman lepas dari simpang gua lupa sih nama daerahnya di jembatan penyebrangan ya ada nyetop oke sewa kata gua ke CEB sewa mana kata si EB udah ada sewa nyetop tadi kagak ada atau si EB ada tau kita masih kurang setor kata gua kanya sayang lu sewa rejegi jangan dibuang gak ada gua tungguin gak ada bang oke jalan lagi di sekitar 5 menit dari kejadian itu ada nyetop lagi nyetopin lu nyetop lagi sewa lagi nih sewa gak ada maksudnya gak ada gimana gak ada orang ya ketika si gua berhenti nih tapi gua ngeliat dari jatuh ada yang begini oh ada yang nyuruh iya kayak penumpang kayak penumpang ya gua mengesahin kiris nah lu dari simpang gimana sih kalo ada penumpang berhenti aja iya iya sewa gak ada meskipun gua uber ke belakang gak ada coba sewa di belakang kali kelewat gak ada itu itu sampe di hari itu gua digangguin sampe mau masuk tol cilegon sekitar 5 kali ada yang berhentiin juga ada yang berhentiin yang ngeliat pakein apa maksudnya pakeinnya ya normal kayak orang orang normal orang penumpang biasa apa si EB ngomong lu kalo mau ngerjain gua kira-kira dong ya kan ya lu gak ngeliat emang nah anehnya nih anehnya ketika dia nyuruh kiri gua yang gak ngeliat si kenek gua bilang sewa gua gak ngeliat sewa justru yang gak ada penumpang gua ngerasa ada yang gua tau ganti-gantian ya ganti-gantian gukil masuk lah gua tol nih udah aman sampe sewa aman ya mungkin karena rezeki dari Allah aman lah hari itu kita gak bisa nolak kan yang anehnya ini setiap gua arah ke Merak gua gak pernah ada gangguan dan gak tau pun kenapa kalo dari Jakarta ke Merak gua kayak fokus aja dong konsentrasi gua diatas lah istilah kata gak ilang feeling setelah kejadian itu kan gua dapet momen nyari penumpang di kapalan mulu nih selama seminggu itu di hari sekitar keberapa ya 7 kayaknya setelah pasca ini kejadian itu kejadian itu makan nih biasa kena kamu sepil kan abis nuruin penumpang naruh mobil nyuci tuh ya kan biasanya kan gua pada makan nih si ini ngomong nih si ebe woy carin mau orang no mobil masuk lah gua gak ada apa-apa bang gari-gari gua nih kalo gua pikir kan temen gua kali ini mau ngapain mau ngapain ya kan akhirnya gua mutusin kelar makan tuh gua tidur bang di mobil sutir kan kalo tidur jok tuh 2-3 ya tidur ya begini aja kan dapet nyenyak sedikit sempet nih gua nih ada yang lewatin gua nih tidur nih gua pikir kenaik gua ya kan ya gua ya maki aja lu kayak gak punya mata ya gitu kan ya tidur sana lu di belakang kan lewat lagi bang ada-ada perlawanannya nih tret lagi kan ya bangun dong gua duduk ya kan ya parno juga gua bang parno gak munapit gua parno gua tidur kan akhirnya gua nyalain semua lampu sama AC mobil ya kan gua ngerasa udah aman nih kata gua kan matiin mobil tidur lagi gua tidur lagi baru dapet 10 menit apa berapa ya begitu lagi bang ada nepak lagi gak nepak lu kayak lu lagi tidur tapi lu ditabrak orang mau lewat gimana sih oh iya 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 kayak kayak serp gitu ya iya kayak mungkin mungkin yang gua tangkep sekarang nih ya lu dulu gua tidur diem aja lu sekarang lu bayangin nih lu gila ya gitulah kalo tangkepan gua sekarang ini yang gua cari gitu iya iya aman lah sampe pagi ya kan ya gua baca-baca bisa selamat gua sampe nemuin pagi lagi berangkat lagi kalo pagi gak ada apa-apa bang nah di seminggu awal ini gangguan tuh cuman yang picilegon bang lepas dari seminggu porsinya dinambah ada daerah namanya tol itu damkar ini pertama kali gua ngalamin diseberangin dia gak dia sih ya tapi gua ngerasa diseberangin orang kita bawa mobil nih kecepatan 60-80 tapi kita ngeliat orang nyebrang udah pasti panik panik bang panik orang yang mendadak dong gua ngerasa kena ngerasa lu nabrak orang? kena gua gak mau berulang kayak kejadian kemalen kemarin nih gua tinggal gua gak mau bang gua cukup sekali itu ya kan ya gua ke kiri ngecek kan ya B cek B gua nabrak B gua nabrak B orang kali B gak ada bang gak ada orang yang nabrak? gak ada orang yang nabrak? gak ada orang dan alhamdulillahnya gak ada mobil juga di belakang gua gitu loh mungkin dua orang tua gua juga kali masih dilambetin gua gak ada bang yaudah berangkat B gua disitu gua baca-bacaan belum jaman MP3 player dulu mah ya gua masih beli pake yang memory card tuh gua sekaluin solawatan aja iya mau gua bang buat ngilangin ini belum kayak yang pun inian nah disekitar tol serang itu kayak ada yang ngomong berhenti bang berhenti bang di kiri di alam mobil? di alam mobil eh penumpang gila gua ya kalau mau turun ke depan ini kan tol gua kena PJR mau bayar kagak lu biaya kena kilangannya gua berhenti di kiri siapa yang mau turun? kagak ada bang tidur semua orang gak ada berangkat malem tapi lu denger kayak minta turun jelas ya si ebe juga gak denger si ebe juga gak denger kesekanek gua ini gak ada bang oh yaudahlah berangkat gua gua akhirnya kan sampe gua cari tau si ebe serang ada gak be? gak ada Jakarta semua oh yaudah udah jalan ke Jakarta aman itu betul bang dari seminggu awal dia cuma nyampe celagon seminggu berikutnya dia nambah nih sampai ke merah eh sampai ke serang dan sampai ini gua di kalidur sekitar jam 3 tidur langsung setelah penumpang pada turun gua tidur sejam gua bangun gua inget banget tidur tuh kalo yang mungkin pernah ke terminal kalidres tau pintu 2 di belakang itu pintu 2 arah ke kampungan belakang tuh iya iya gua tidur ke situ tuh yang sekarang jadi toilet umum dulu kan disitu pun gede-gede bang yang tempat sampah tuh tempat sampah ya tempat sampah gua tidur disitu mobil nyampe gua tidur disitu gelap disitu kan gelap disitu bang gua tidur waduh gua gak kuat banget karena gua jujur setelah gua ngerasa nabrak itu gua bener-bener kosen gua pake semua bang biar gua jangan sampe kecolongan abis lo tenaga gua nyampe kali dres karena gua pikir kenyawa orang bang yang gua bawa nih bukan kardus gimana gua selamat nih sampe tenaga gua abis konsen gua udah abis gua tidur kebangun karena lapar ceritanya nih cikruan ya laparan gua ada orang nih duduk nih di tengah nih gua kira kenaik gua si eb gua timpuk pake botolak gua begini makanya yuk turun gua slow aja makanya yuk karena gua juga udah ngerasa udah gak enak sama pohon depan gua nih kan ya kacabi jelas banget tuh kan ya udah pohon gitu udah gak enak banget gua timpuk makanya yuk dia lagi maininian bang catur hebe hebe siapa di mobil lagi gua nama panik si asep kali ya tukang cuci si asep kali ya kelarap makan uduk gua disitu gua ngelewatin mobil-mobil berserakan si asep yang ngelewap kaca nih mobil siapa ya bikin panik lagi gua bang mobil siapa ya sampe gua ya dibilang konyol mah konyol bang gua buka pintu belakang gua ngintip pelan-pelan ya kan ya siapa ya sampe gua gak berani masuk mobil gua sendiri bang saking parnonya bang ini siapa di mobil ya kata gua ya gua tim gak ada emang gua ngeliat dari area smoking karena gua pintu belakang sedangnya dia ada di tengah gak berani masuk gua akhirnya gua cerita sama eb be ada orang di dalem yang jelas bukan penumpang be gua kata lu kalo kata si asep nih asep lagi nyuci mobil pewa lain lah si eb juga mungkin gua punya perasaan dia juga ada di kejadian mungkin dia juga merasakan bang udahlah kita ngasih di mobil dulu untuk sampe terminal cabut sampe terminal cabut udah tuh sampe pagi mobil gak gua masuk-masukin tuh mau disitu aja disitu udah gua di WC umum aja dong hati mah kemana sebenernya bang udah disitu pun gua udah mulai punya pikiran aduh kayaknya gua mau gak mau gua harus samperin deh keluarganya nih kata bang biar mungkin apa ya rasa tanggung jawab lah iya iya sampe merak gua ketemu lah sama si pengurus gua ini nyari momen dulu nih hari pertama gak ketemu karena dia gak ada di jadwal taro lah kita panggil namanya itu si Mbak Pet lah gua ngaku sama dia lah bang akhirnya dan dia untungnya dewasa bang akhirnya gua minta dianterin ke makannya yang susahnya itu gini loh bang ketika kita nabrak orang gak kita kenal kita ngabal kebayang mukanya bang beda ketika kita nabrak orang yang kita kenal kebayang kebayang dosanya yang di dalam hati gua jadi penyesalan tuh kenapa gua gak langsung ngeliat sih gitu loh mungkin gak bakal gua di iniin kali tapi dalam satu sisi pun gua masih berontak untuk lu gimana kalo ketangkep karena usia gua waktu itu masih 20 tahun 20 tahun 20-21 oke dan awalnya kan lu pikir kambing ya iya si EB ini bilang kambing karena iya siapa sih logika mau tiduran di tengah jalan terminal gitu loh ah gila terus 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 cuma nih ngomong sama gua nih orang tuanya jangan tau dulu lu main ke makamnya aja dulu saran dari si Bapet iya iya gila banget dateng lah gua ke makam dia dia dateng biasa agak lama gua disitu agak lama dalam arti ya udah gua minta maaf sama lu gitu akhirnya pulang gue ke terminal si EB pun gua suruh be cabut lu ikut si Bapet tuh dianterin sama si Bapet udah dia cabut dianterin sama si Bapet balik lagi jam 6 nih gua ngetembak ini udah masuk udah 2 mingguan kejadian ya dan ini yang paling gua rasa udah paling parah nih gua jalan jam 6 gua gak kapalan gua nyodok waktu itu cilgon aman ga ada nyetop nyetop lagi tuh ga ada gitu oke ga gua alamin aman semua nih bang sampai masuk serang semua aman aman sampai keluar serang lagi sampai ke jalan ini masih aman gua mulai merasakan ga enak itu di kilometer 45 kalo gua ngeliat spion kanan kayak ada baju melambai di ujung bis gue dari spion? dari spion oke jujur gua jadi spion ga pernah lepas kanan kiri bang iya pasti kanan kiri mata genit kayak baju ngeplek pitol gimana sih iya 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 baju ngeplek kalo gua pikir aneh awalnya tukang cuci sialan kelap gak di benerin ya kan jalan nah lu tau istanaan layan bang? oke tau ya istanaan layan cerpong di situ itu 4 jalur kan oke dan gua bis gua bisa jalur 3 gua bisa jalur 4 keadaan malam itu gua ada di jalur 4 keadaan kenceng bang udah nyampe 80 120 gue itu gua mobil gua ngerasa nih apa ya nih mobil nih enteng gitu gua bawa nih enteng banget nyali-nyaliti juga enteng banget lewat bang apa? ya gua mah ngerasanya orang orang tuh bawa kayak yang gua liat ya dalam kejadian itu orang bawa karung gak tau orang bawa karung gak tau orang baju putih pokoknya orang yang gua liat sih begini nyebrang ya kita mah begini langsung bang wow reflect name ya bak reflect 3 orang jatuh ke depan gue uh penumpang nih penumpang jatuh ke depan gue 3 orang mana ibu-ibu lagi ya kan ya jatuh ke depan gue 3 orang mobil gua malam begini bang bagusnya malah gak di 3-4 gua malam ke 1-2 wah jalur pelan ya jalur pelan udah disitu gua istikpar setir gua ke kananin gua lurusin dulu ya kan ya yaudah ya bocor palas ini nya nih si ibu-ibu itu aduh lu ngomel bang gua sampe disakit disakit mabuk ya iya makin narkoba ya iya agak bu enggak enggak udah gua akhirnya bawa ini 3 orang ke rumah sakit waktu itu gua bawa ke kebonanas dulu tapi namanya bukan kayak ini bang iya beda beda namanya dulu kebonanas iya yang arah mau ke masuk tol ya iya namanya sama sekarang beda aja pokoknya gua lupa aja sekarang awal bros ya iya dulu bukan namanya seinget gua iya pokoknya gua bawa ke situ aja sama gua yang sebelah kiri itu bang iya sebelah kiri gua jadi posisi sama gua seberang-seberangan nih seberangan dulu kan ada petronas sebelah sini nih petronas gua muter dulu dulu itu kita di carepur masih bisa muter iya bener sekarang udah gak bisa ditutup sekarang gua muter disitu gua bawa ke rumah sakit situ oke si 3 orang gua ini nih si ibu-ibu yang pada mental mental itu gua akhirnya harus ngegantiin ada yang wah banyak deh bang gak tau mereka ngaku ngaku gak tau enggak ya ini gua begini gara-gara lu ini yang jelas sih yang 3 orang itu tuh yang ibu-ibu parah banget sih kepalanya karena dia mentok dashboard bang cuman gua bisa ngucap syukur alhamdulillah ini gak ada yang ini gak itu gua bang pas nyampe ke leaders duduk gue sama si ebe duduk be ini kita mikir nungin salah kita nih apa kita ngaku aja ya gua juga mulai berpikirnya ini emang gua sendiri yang ngerasain kali ya si ebe yang parah bang sebenernya bang lu kalo tau bis itu kan depannya ada dashboard tempat ini supir nih depannya kan biasanya ada dashboard tuh iya dashboard buat naro apa-apa dashboard lah si ebe itu di kejadian dia sampe tidur di dashboard itu bang posisi bang mental mentalnya itu karna kan dia tidur begini nih dia sampe ada di depan dashboard gua itu kalo gua sampe ngeles dikit gua masuk ke kali sadane yang ngelayan itu iya iya orang dari nyebrang pas di situ iya wah udah kacau nih kata gua kan ya wuh abis bang gua sama pendumpang bang udah ngomelin tuh abis gua udah ngomelin nah itu setelah kejadian itu yang lo lewat itu orang atau apa kalo gua merasa orang gak make sense lah mau dia gila pun gak make sense buat nyebrang di posisi itu cuman kita bicara manusiawi nah lu supir kalo ngeliat kayak orang nyebrang masa mau digas iya ngerem lah pasti iya sekali kagetnya pasti oh bener dan sepir ini gak gua goyang ke kanan gua goyang ke kiri itu kan posisi di awal gua cerita gua berangkat jam 6an itu masih rame kan posisi berarti bitungnya itu masih jam-jam rame dan alam bilanya kosong bang hmm gak ada yang di belakang tapi kalo gua mungkin jam di 1 di 2 gua kena pribadi iya itu bakal lebih panjang urusannya iya karena disitu ceritanya itu kelar nih bang urusan ini itu wah tiap turun penumpang ngomel sama gua bang jangan suka mabok pak oke istirahatnya pak kalo ini pak wah udah segala macem lah gua terima tuh sama gua damat juga damat yang tinggal pada selamat dah iya gua sempet adarat pengaduan dari penumpang telepon ke PO gua lah lu kenapa gitu loh gua jelasin lah sama gua gini 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 tapi gak ada korban kan gak ada aman kalo korban mah sampe kali dres dimalam itu gua tidur lagi tuh be berani tidur mobil be gua tidur itu di sebelah disuk karena gua mau berangkat pagi tengah-tengah tuh yang jalur busway busway iya disuk waktu tahun itu kan busway awal-awal dibangun bang si ebe itu lari-lari kedebuk kedebuk jam berapa ya deh ya jam 1 jam 2 lari nompok gua bang gua tanya sih di malam itu deh cuma narik bubunnya doang cabut cabut tadi kan ya cabut gue nyuruh gue cabut lu kenapa gila lu kenapa cabut deh cabut 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 mau kemana ya kan ya orang kita dikali dres lu tempat ramai terminal cabut mau kemana ya udah muka udah panik ya kan yaudah gua ikut turun sampe bawah gua agak marah sama dia kan ya gua pukul nape lu di belakang ada orang kaki gua tertarik mulu nah di belakang itu gua beraniin diri ya kan ya gua ajak si asep sama gua gua temen-temen gua bang gua suruh masuk sama gua ke mobil semua kan ya gue nemuin baju baju siapa nih ya kan ya gua inget gua inget gua inget ini baju yang pernah gua kasih ke almarhum oh iya 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 karena kan gua ngasih dia baju gak sekali dua kali bang ya namanya orang kurang lah ya iya bajunya udah kotor lagi kita kasih lagi kita kasih lagi setelah gua inget-inget ini baju yang pernah gua kasih ke almarhum nih bajunya gua inget banget kok udah dimari ya gua gak gak nyampe dah kesono dah pikiran gua udah gak nyampe kesono hari itu gua gak kerja bang bener-bener gua gak kerja hari itu gua pulang ke cengareng karena kan gua lagi di kai dress posisi gua pulang ke rumah gua sampe satu hari gua berangkat lagi nih ke kai dress dan gua belum berani untuk mengungkapkan ke orang-orang bahwa sana itu gua gitu di kejadian itu emang sih udah meredah bang kasusnya udah meredah kasus itu udah meredah pertanyaan-pertanyaan juga udah gak ada lagi terminal juga udah normal lagi keadaannya akhirnya gua ngomong lah sama si bapet ke rumahnya yuk ke orang tuanya yuk gak tau doa emaknya gimana kan sama yang ini gak tau lah gitu ya kan ke rumahnya yuk lu yakin yakin gua lu muda penjara-penjara dah iya 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 budu amat gua daripada gua matiin orang gua kerja kagak tenang ini kagak tenang sebulan itu bang sebulan setelah kejadian sebulan itu udah ngomong sebulan yaudah iya kalo lu mau ikut ke rumahnya yaudah ke rumahnya yaudah ke rumahnya misalnya gua datap ngkok orang tuanya juga bingung bang gimana gua ngomongnya ya gua yang nabrak anak ibu sedangkan gua ngomong setelah sebulan kejadian ya kan ya tapi gua pikir lagi kalo gua tahan lagi mau nyampe kapan mau nyampe gua celaka iya mau nyampe gua lebih banyak korban lagi nih di selama itu masih merasa bersalah terus iya ebe udah mulai kena gangguan bang mentalnya udah mulai waduh bang orang narikin ongkosnya udah berantakan sih ebe iya gak konsen gak konsen narikin ongkosnya udah berantakan udah akhirnya beraniin diri aja beraniin diri beraniin diri beraniin diri si bapet yang buka omongan karena kan dia masih akam sih bang warga situnya dia si ibunya ngomong gini sama gua oh mas ya emang sih gak ada yang tau mas umur mah anak saya juga salah tidur disitu akhirnya gua ngomong sama ibunya saya minta maaf saya takut gini 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 akhirnya yaudah dimaafin sama ibunya ya saya mah yang udah gak ada ya mau bagaimana cuman ya mas sering-sering lah ke dininya tapi mas udah ke makam ya udah 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 sempet saya bu sama sama si bapet kesana yaudah udah dapet udah dapet maaf dari ibunya tuh besok-besoknya juga gua sering mampir tuh untuk kayak ya ada rejeki lah buat keluarganya almarhu aman satu hari dua hari libur lah gua nih libur dulu libur di rumah ngangkut bang ke rumah bang namping nyangkut ke rumah si bawaan ini nih ikut ke rumah gue di serang gue gak pernah ngeliatin orang di komplek gue itu keadaan maghrib ada ya ODGJ di tiduran ya di asfal deket rumah gue itu seumur-umur gue tinggal dimari kagak pernah ada kok gua antepin aja nanya lah sama nyokap udah lama gua dimari ada mana depan gua liat udah gak ada tuh yah kata gua ini otak gua yang udah error nih kata gua digangguin terus nih kata gua gua gak berpikir kayak wah ini begini-begini kagak bang cuman gua juga harus realistis lah mungkin juga mental gua yang udah dimainin gitu gak mulu gua mikir ini wah ini iblis lah ini kagak gua juga juga mikir realistis ini pikiran gua kali yang udah kena nih pikiran gua udah kena akhirnya di rumah sekitar satu minggu gua kerja lagi bang gua main lah ke rumah orangtuanya nih ketika punya uang yang gua emang gua lupain gua main ke rumah orangtuanya tanpa ke makam dia nih gua pikir aman nih semuanya wah udah gak ada nih jiwa gua udah tenang ya kan ya cuman emang waktu itu gua ada perjanjian sama bapak pet sama orang tua nih kita gak buka ini ke publik oke waktu itu jangan sampe ada supir lain tau nih waktu itu perjanjiannya diantara gua bertiga ini gua narik lagi yah udah mulai digangguin lagi bang sama sama sosok gitu bang itu lagi sebenernya gua bilang sosok gua gak terlalu apa ya pokoknya gua digangguin sama dia lah kenek gua udah bukan ebe oke udah beda dia kan gak tau apa apa nih kenek yang baru kenek yang baru sama gua digangguin berhenti gak ada penumpang berhenti gak ada penumpang awal gua pertama kali itu dari namanya geram geram-geram namanya geram berhenti gak ada penumpang gua sempet yang sampe kesel itu di depan kampus intirita damkar gua kesel banget sialan gua dikerjain mulu kata gua kan ya lu ngeliatin jelas bang orang jelas bang jelas si ini gak ngeliat si kenek baru gua ini gak ngeliat itu sampe di kampus damkar gua ampe gua rem tangan tuh mobilnya gua kesel gua rem tangan aduh apa lu yang suruh bawa mobil ya udah mati nih si kenek nih apa lu yang bawa mobil ya gua yang ngenek ya coba gua penasaran ya kan ya cuman gua pikir lagi penumpang nyawa gak bisa gua selain kesebarang orang tanggung jawab tanggung jawab bang jalan lagi ampe gua kesel ada penumpangnya top beneran gak gua iniin bang gak gua berhenti bang jadi kayak kebawa gitu kayak kebawa itu mah paling halusinasi gua lagi aja iya iya eh si ini kan weh sewa 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 yauduh gua berhenti pokoknya kalo dia gak bilang sewa gua gak mau berhenti malam itu gua gak memutusin untuk berangkat ke merak lagi gua tidur kali terus tidur lagi yang tempat pertama itu tuh yang di pohon-pohon itu pohon tidur gua tidur gak mau di jok lagi tidur bangku setir angkat kaki ke setir ah diangkat ini apa namanya jok itu kan diginiin tuh iya jok diginiin kaki gua ke atas setir begini dong keadaan depan kan spion eh spion apa kaca kaca biasa itu gua ngeliat gini nih bang nih kaca mobil gua nih yaudah jujur gua gak bisa apa-apa bang yaudah begini-gini aja gua oh gila yang ngomong-ngomong dia muka-muka muka si almarhum begini nih di kaca cuman gak depan muka gua kagak dia dembok di kaca oh gila akhirnya si kaki mencet klakson kaki loh dengan entah gimana ya kan dengan refleksnya sekarang kaki gua di atas setir ya kan udah si kaki nih mencet klakson si kenek dateng kunawan-kunawan ngetet kenek gua enggak gua gak bisa ngomong apa-apa bang begini aja nah dari situ gua mutusin untuk wah gua rehat deh gua rehat dulu sampe adem semuanya akhirnya gua main ke makam dia gua bawa baju yang pernah gua temuin dalam mobil baju yang gak temuin kan gua simpen sama gua yang lu kasih ke dia yang ada lagi di mobil gua bawa ke makam tapi gua juga merasa kayak orang bego ngomong sama makam waktu itu bang tapi ini harus gua lakuin daripada gua yang di bebo-begoin mulu gitu loh gua kayak lu waras tapi lu ngelakuin dalam ga waras tapi daripada gua di ini mulu ayo lah oke lah iya iya gua ngerasa begitu pas lagi gua udah wih kenapa sih kisih gua iya iya dateng kesitu gua ngerasa tol lu ngomong sama makam bang cuman kayak gua mau pergi mana lagi gitu loh ke makam dia itu tuh ini nih gua titip udah lu mau ngertiin gua apa lagi bukan gua yang bakal celaka gua bawa orang lu mau bawa orang-orang gitu buat celaka juga diem gua disitu bang diem kayak gua mikir ngomong sama makam ya gua tetep percaya Allah gimana juga ya adalah jalan cerita hidupnya begini mau di apain udah nyampe situ gua mulai lebih berinteraksi sama keluarganya dan gua juga memutusin buat pindah jalur pindah jalur gimana nih? gua jadi narik ke leaders eh merah pulau gadung oke pindah traek ya pindah traek dulu masih pulau gadung masih ada ya sekarang udah ga ada pulau gadung oke disitu udah ga ada? terminalnya pun udah ga ada merah pulau gadung udah ga ada oh udah ga ada ya ga ada oke gua pikir aman gitu ya aman tetep masih digangguin juga sampe akhirnya gua mikir ah ini dari diri gua sendiri kali ya ini mau kurang apalagi gua sama lu gitu gua kurang apalagi sama lu orang tua lu udah gua samperin iya makam lu udah gua samperin tapi gua masih digangguin sampe berlalu setahun bang oke setelah kejadian tuh? setelah kejadian itu setahun gua punya mental akhirnya gua mulai berani cerita oke ini tuh gua pelakunya lu bilang ke temen temen gitu iya ngobrol iya akhirnya yaudah selesai dengan berlalu kalo yang masalah di stop itu tuh terus berlanjut sampe ke pulau gadung ya stop stop penumpang gila sih gila bang bener gua digangguin bener bener digangguin itu sampe apalagi itu yang harus gua lakuin tapi kalo untuk munculin diri dia lagi udah ga oke nah gua punya kenek yang pulau gadung ini kejadiannya kayak yang pertama gua manggil sih ebe nih iya ajak dia makan disini kenek gua yang ngalami oke gimana tuh? ajak gua makan ya gua mah lagi di bawah dia dateng wah di mobil siapa? gua mah udah tau ya udah lah berarti masih ada nih sampe sekarang nih masalahnya bukan gua kan si kenek ini kenek udah beda jalur beda iya iya kalo gua ya udah paham bang tapi bisa sama? bisa beda bang udah beda bang bisa udah beda try bahkan setelah kejadian pun gua bisa udah beda iya 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 dia ngomong woy lu suruh makan kok lu udah dimari aja kata enek gua nih hmm gila lu ya gua ga udah tau apa gitu bang ya gua ga mau cerita ke dia gitu karena kan gua udah bawa ke alaman baru nih pulau gadung ya kan udah dalam hati gua cuman gila sampe kemari gua masih diikutin serem banget sampe mana nih ya kan gua sampe di kejadian nabrak angkot di Arion gua lagi kanan begini di kiri ada yang nyetop nih iya mau ga mau kan gua begini bang karena gua mikirnya duit setoran gua kan ya tet tet gua bela-belain angkot ga tau si angkot ini harusnya punya punya space lu buat ngerem di sepion gua kan ga asal belok aja bang seharusnya dia punya space buat ngerem tapi dia ngubruk alibi si angkot lu motong langsung padahal masih ada space buat ngerem lah ya gua yang ngerasa begitu iya 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 gua ngerasanya begitu si angkot ngomongnya lu lagi begini lu begini oke gimana gua mau ngerem kata si angkot kalo gua ngerasanya kan begini bang hmm ngek iya lu yang salah space lu panjang lu tau ya penumpang-penumpang gua nih dari sepir angkot dan si penumpang membenarkan siapa? si sepir angkot jadi dia bilang gua emang ada di jalur begini jalur dua cuman gua langsung begini hmm gitu nah terus pas yang penumpang itu yang stopin lu manusia? kagak ada kagak ada lagi aja kira ganggu banget kagak ada lagi aja duit lagi bang oh iya duit lagi duit lagi itu udah udah akhirnya gua nyerah bang udah cukup lama gua udah ganggu gua nyerah datang lagi sekali lagi gua ke makamnya gua beliin kembang lah udah gua cuman ngomong gua ada tanggung jawab gua udah nyantunin keluarga lu gua udah damai sama ibu lu yaudah mau nyampe kapan gua juga ngomong sama diri gua begitu bang buat ngilangin sugesti sugesti karena ganggu banget karena ganggu banget apalagi gua udah cerita begini sama lu udah wah udah keluar semua dari gua bang oh iya gua udah gak nyimpen gua gua pernah ngelindes orang gua udah gak nyimpen itu lagi beban itu lagi beban itu udah gua gak nyimpen lagi oke sekali lagi gua berani cerita gua udah berdamai sama pihak keluarga pihak keluarganya oke gila gua dengerin aja deg-degan lu bang nah pas kejadian itu bang lu pernah ngomong gak ke ibu almarhum itu kalo saya itu bu kayak digangguin sama almarhum sosok-sosok itu gua gak pernah gak ngomong ke lu itu gua juga jaga perasaan bener gak ngomong sama sekali bang oke dan selama lu itu apa sih bang perasaan yang paling mendalam gitu ya yang jelas bersalah bang bersalah bersalah bang gua manusiawi satu sisi gua ngerasa bersalah oke satu sisi gua takut tapi gua udah punya komitmen sejak hari itu dimanapun ada orang keserempet dimanapun ada orang jatuh gua berhenti gua gak mau ngulangin entah itu gua yang nyerempet orang apa orang diserempet gua berhenti dari kejarin itu oke pelajaran gua itu tanggung jawab iya buat yang lain juga nih kalo kita nabrak udah tanggung jawab lah beraniin apa gentleman lah udah kita tanggung jawab yang penting mah mau kita digubungin masa diapain yang penting tuh orang kita tabrak selamat dulu deh tanggung jawab dah sekarang intinya entah kita ditabrak entah nabrak iya udah pokoknya gila nah terus bang iya umur gua sih masih segitu bang masih gede masih labil lah masih labil lah masih belum masih belum banyak pengalaman gila nah terus bang bang Febrini sekarang masih narik juga bis tuh enggak gua kalo bis gua jujur gua udah pensiun bang pensiun bang pensiun gua udah gak kuat gua oke sama gangguan-gangguan sekarang megang apa tuh gua truk bang oh tinggang truk gila mental lu berarti ya mental aman gak aman bang tapi kan kalo udah supir truk supir itu mental karena main di lapangan kan iya bang aduh gila sih kalo main di jalan tuh kalo gak nabrak lu ditabrak iya iya gak sih iya resikonya itu lu kalo gak lu nabrak lu ditabrak astaga jadi aduh resikonya gede ya alhamdulillah sih pas di truk gua gak pernah sentuhan sama dia lagi nah terus bang sampai detik ini ya bang Febrini duduk disini pernah gak bang dibayang-bayangin lagi sama sosok almarhum itu gak udah aman sih cuman ya kalo gua inget gua alfatiha gua kirimin iya iya ya udah itu ya kalo muka mah muka ada karena kan gua bilang tadi ini gua nabrak orang gua kenal gitu loh mulu suruh gua gak bayangin muka dia gua inget mukanya gitu iya kaya kita face to face gini ya iya kalo ditanya bang Badru lu bisa gak sih kebayang mukanya iya bisa orang yang gua tabrak gua kenal gitu loh dan sering berinteraksi iya sering gua kasih makan ini makan lo gila nah nih bang kronologinya nih bang gua pengen nanya lebih jelas lagi jadi lu lagi mundur taga lu lagi mobil diem nih di terminal enggak mobil jalan lagi jalan gua kelar gak dulu itu terminal itu kan lagi dibangun bang jadi gua kelar nurun penumpang gua masuk ke jalur sekarang gua udah semenjak 2018 sih gak pernah ke rak dulu itu tuh tempat orang jalan yang sekarangnya tempat mobil-mobil-mobil jawa lah dulu disitu tuh oke sampai terakhir gua terakhir 2018 ya sekarang gua gak tau jadinya apa nah disitu tuh tuh gak ada mobil bang emang lagi dibangun iya dan gua bilang tadi entah kenapa gak ada mobil sama sekali nih di belakang gua pun jauh jadi keadaan gua begitu tuh ya kita kan supir bang iya gak selamanya begini kalo nanya penumpang udah turun ya kan ngomong gua sama ini gua kan emang si kenek gua masih ebe wih matiin tuh AC tutup gini 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 iya ya kita mah emang karena depan gak yakin ada apa-apa ya kan oke begitu gua tekuk buat balik depan lolos nih iya depan ya lolos lah lolos gua ngerasa belakang itu ya meh hmm jadi lu belenti sebentaran tiba-tiba dia tidur disitu kagak gua gak ngeliat orang tidur sama sekali bang enggak ekrologi aslinya gitu gua nyampe nih iya tet gua kesini nih iya tuh iya kan iya kan gua bilang sama lu nyampe merat gua pikir gak ada apa-apa ya gua ngomong makannya gua matiin lampu AC mata tuh gua gak ke jalan cuman pun kalo ke jalan juga dia kan tekukan begini bang oke jadi dia tidur itu ada di ujung tembok cuman tembok begini dia begini tuh arahnya tuh oh gitu iya iya jadi space buat kan kalo gua nyampe terminal juga gua udah gak pake lampu tembok gede bang gua pake lampu dim kecil doang udah jadi untuk ngeliat dia ada disitu gak keliatan iya kita ngeliat juga nyakanya batako pekayu kali bang iya iya kalo tinggi kan disitu kan iya tinggi gak kayak mobil pribadi jelas banget terus terus kan karena gua juga mau belok kanan yang gua liat kan otomatis pion kanan iya kan buat liat buntut gue dia kena kiri belakang gue nah begitu gua bilang kena si ini kan teriaknya kambing kambing iya kambing jadi dia bentuknya tuh begitu tuh bang tuh hmm gua nak kuku disini tuh oh dia tidur disini malang iya iya gila karena lu pikir ya mana ada orang tidur disitu iya kita logikan normal lah iya iya logikan normal gimana sih lu ngebayang ada orang gak sih tidur disitu gak mungkin deh kayaknya iya namanya ODGJ ya iya disitu iya balik lagi suratan takdirnya takdirnya itu mau bagaimana gak ada yang salah sih ya pokoknya disini gak ada yang salah lah gua anggap ya suruh siapa tidur disitu iya karena emang bukan bukan tepatnya gitu bukan tepatnya mungkin kalo emang bukan ya maaf ya bukan lu yang lewat bisnis yang lain pun sama bisa jadi bakalan lindes juga bisa jadi kalo bukan lu juga bisnis yang lain nih bakalan lindes juga karena gak tau kan cuman anehnya di kejadian itu biasanya kan mobil perdatangan tuh bang ini gak tau belakang gua lama gak ada mobil belakang gua nih dulu kan gak kayak sekarang bang mobil dateng catet ininya catet gak kayak sekarang semua itu gak kayak sekarang dulu kayak lebih masih longgar lah masih longgar udah disitu kan ya si ini tau si bakpet ini yang punya lu waktu daftar sama gua itu jam segini lalu doang nih yang jamnya jam segini berhubung gua ketemu dia yang ngerti lah syukurnya nah nih bang selama lu bawa bis gitu ya kan banyak yang bilang juga kan ya kan namanya supir kan masing-masing nih ada yang ugal-ugalan gitu ya iya apalagi mobil trayek yang ngejar setoran mungkin ya iya bang oh di tol tuh kalo udah ke jawa tuh gila sih iya lu punya pesen-pesen gak bang buat teman-teman di rumah gitu maksudnya ya ya pesen-pesen yang lu menurut lu terlalu beresiko tinggi lah semua sih bakal kejawabnya pengalaman lu di jalan oke kita untuk ngasehatin anak-anak baru susah oke kita gak usah munafik dia bang mau kita kasih tau juga kalo dia emang jam terbangnya di jalan masih belum ada percuma oke jadi gue cuma ngasih saran ada yang minta nyalip lu kasih oke gak usah lu ngeyel gak mau ngasih dia nyalip dan jauhin truk tanah oke jauhin truk yang bawaannya kimia karena ketika dia ngerem dia gak bisa ngerem sekaligus oh gitu ya yang penting mah itu aja sih jangan kepake nafsu lah iya kalo ada orang mau nyalip kasih kalo untuk mobil truk ya kita harus punya pikiran lah itu dia muatannya apa gak mungkin ya saya tau lah kayak mobil pribadi jangan suka abis nyalip terus lu bunting tiba-tiba sering kan sering iya jangan lah kasian si supir itu iya iya si supir-supir belakangnya gini loh ketika lu ngebut napsu ngebelain apa ya lu nabrak nangis iya rentetan kejadian setelah lu nabraknya ini nih yang mungkin belum lu rasain waktu lu doyan ngebut gitu iya iya itu sih bang itu aja sih kalo buat gua Indonesia cuma kurangnya ya kurang ngalah doang kurang ngalah kurang ngalah ngalah tapi dia gak tau posisi dia tuh bener apa kagak di dalam berkendara itu gitu loh itu aja sih balik lagi ke ego ya masing-masing balik ke ego masing-masing tetep gak bisa entah kan kita gak tau dia bawa mobil abis di train bininya iya apa abis bagimane iya entah balik lagi sih aduh banyak pikiran beban iya kananya di bawa nyawa ya bang yang penting mah kalo buat sebuah klir muda yang gila balapan itu aja sih lu pikirin nyawa yang lu bawa kalo lu mau balap lu bawa kardus oke lah tapi kalo lu mau nyemplung nyemplung ke sawah jangan ke ini ya jangan lu aduin ke orang jangan ngajak ke orang ya jangan ngajak ke orang itu sih saran gua dan lu itu ya waktu lu ya kalo di stall tengah malem 100 eh 100 km ya gak terlalu kencang gak terlalu kencang bang karena lu kaget karena ada yang mau nyebrang gitu ya iya bang gua pun di posisi lu pasti ngerem doang gua yakin gak usah munafik semua bakal kecuali yang ini ya psikopat ya mungkin ditelurusin kali ya sama dia sekalian lah ya sekalian mungkin ternyata itu bukan orang aduh gua gak tau kayak gua pernah gua di bandung sama kayak gitu bang pasti bang di cipu larang posisinya udah setengah tinggal bang wah cipu larang lagi bang jadi dia kan agak turunan gitu bang gini pas belokan gua kaget bang lagu lagi di mobil seret gua bawa belok kecil seret kuntilanak bang dari samping begini doang astagno jing langsung newok belakang bang gua kaget temen gua sebelah gua bangunin alah bangunan kagak bangun bangun kan gua udah gemeter bang karena cipu larang gelap banget kan bang posisi sepi lagi setengah tiga itu apalagi udah 8-8 kesono iya aduh oh cipu larang tuh gua udah ane di emosi bang iya menariknya kayak emosi gila sih dek dekan gua akhirnya udah gua bangunin iya bener tapi udah ketemu truk dah aduh ini kayak kalo turunan dibawah 60 lah kalo turunan kalo bisa pribadi pribadi kencangin aja udah kalo turunan terus gua pernah juga bang lagi di ya di jawa lah jadi mungkin namanya dia track ya mobil bis gitu kan ya dia ngelawan arah gitu bang jadi mungkin disini padet disini gua di depannya bang di halangannya serba salah bang iya gua ngerem dia tetep ngegas terus gua ngalah bang gua ngerem kok dia ngegas terus lah lu makin deket gua banting kanan bang mungkin dia ngerasain punya jalan kalo iya pada dia ga sadar dia bawa nyawa orang gitu kan itu ya gimana ya bang maksudnya lu aduh kalo gua diem gua bakal ngetabrak bang yang jelas yang jelas kalo gua berbicara ya jelas itu ga keadaan normal iya jelas minum itu udah pasti oke kayak gitu ya udah pasti lu kalo keadaan lu normal bisa begitu bawa mobil hebat minimal lu ya tau supir lah pasti minum apalagi dia trek balap ga mungkin keadaan normal dia berani balap gitu itu aja sih gila sih kalo kata gua sampe gua turun bang maksudnya gua keren mobil kata gua kalo lu berhenti gua ributin gitu kan masalahnya bukan masalahnya lu ngelawan arah lu hampir matiin gua gitu maksudnya gua udah ngerem bang dia malah ngegas terus stress gua akhirnya untung ada space kan gua banting tuh ke pasir ke tanah gitu kan must astaghfirullahaladzim gua turun kagak berhenti lagi nih supir udah gimana ya bang lu pengen nabrak gua anjir gitu kan astaghfirullahaladzim aduh yaudah lah biar pada selamat penumpangnya iya iya banyak-banyak pelajaran nih bang dan setelah kejadian itu lu ya nyesel pasti nyesel ya bang ya oh nyesel bang iya dan kan gua bilang dari hari itu gua janji dimanapun orang-orang keserempet iya kayak ini gua berhenti lah iya bener gua tolong dan gua pernah nabrak kucingnya merasa bersalah banget bang pagi malem tiba-tiba kita lagi jalan dia nyebrang bro aduh kucingnya cpion yaudah gua turun gua bawa dan lu selama bawa mobil nih bang enak gak bang bawa mobil bang asik ya passion bang walik bang passion ya passion gua kan gak bisa dibawa ini ya tekanan jadi kayak asik lah asik kerja sesuai hobi lu ya asik sampe bosen akhirnya bosen keluar orang-orang mau jadi supir mis gua aduh begar ya oke sob mungkin semuanya nih kisah pengalaman horror yang ada sama bang febri ini ini kisah banyak banget pelajaran kita ambil ya jadi mungkin pada waktu itu ya manusiawi sih ya dia lagi bawa mobil gak tau kalau ada orang dan dia pikir itu bukan manusia kambing kan karena keneknya bilang oh itu kambing kali yaudah cara logika mana ada orang tidur disitu gitu kan kalau orang itu waras dan kedua ya balik lagi manusia mana sih yang gak takut kaget setelah beberapa hari ternyata itu manusia gitu kan dan astagfirullahaladzim ini banyak banget pelajaran ya sob ya jadi balik lagi bener kata bang febri ya pelajaran orang lain itu bisa buat pelajaran buat kita juga sebelum kita mengalaminya lah kayak gitu dan banyak juga kan di jalan tol entah di jalan raya lain ya banyak bis yang kecelakaan gitu kan ya semoga aja lah para bis juga biar jadi manusiawi lah karena lu bawa itu bukan satu dua orang nyawa gitu kan puluhan nyawa gitu yang lu bawa ya mungkin kalo emang maaf-maaf kata gini kalo misalnya nabrak kalo lu yang mati sih udah teresiko lu kan tapi kalo lu nabrak bawa-bawa nyawa orang kan bahaya banget gitu yang gua bilang tadi yang gua curhat sempet curhat tadi gua pengen ditabrak gitu dan itu gak sekali sering gitu kan sama bis traik-traik yang mungkin ngejar setoran mungkin dan yang lain cuman manusiawi lah karena yang lu hajar itu orang kalo lu ngajar tembok sendiri sih bodo amat gitu kan nah tetep berhati-hatilah dalam di jalan raya gitu ya kalo gak nabrak lu ditabrak orang gitu ya jadi tetep berhati-hati buat temen-temen dan juga buat supir-supir bis semua dan supir yang lain dan temen-temen di rumah yang dalam mencari rezeki semoga selalu dimudahkan jalannya dimudahkan harizkinya dan selalu bilang selamatan inget ada keluarga yang nunggu di rumah dengan senyumanmu dan uangmu dan rezekimu buat beli makan dari hasil kerjamu oke pokoknya kita berhati-hati jangan lupa selalu baca doa dan selalu selawat dan selalu beribadah kepada temen-temen kuasa dan balik lagi buat temen-temen buat kaum-kaum rebahan kayak gue nih jangan lupa mandi pagi dan hari ini gue masih gagal mandi pagi tadi gue mandi jam setengah satu siang oke sampai jumpa di kisah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang terima kasih banyak bang ya sejarah hari ini ya bokil gimana bang salam satu aspal kayak naklok banget ya iya nantapan dadah selamat menikmati ya selamat menikmati 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 selamat menikmati